oke 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 ya oke ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman hari ini kami dari salah satu kompok konsumen yang diampu oleh Pak Fitri akan mengadakan mewawancara untuk konsumen yang sedang berbelanja di offline store perkenalkan nama saya Intri Pusulamiranda dan kami memiliki beberapa anggota lainnya yang pertama yang kedua yang ketiga oke let's do it halo kak perkenalkan nama saya Woden Sumarani nah disini kami ingin mewawancari kakak atau kakak-kakak berkenan gak iya berkenan oke baik nah kakak kan barusan membelanja nih dari Miss Clam ya ya oke boleh tanya nih kak barang apa sih yang kakak barusan beli hari ini saya membeli handbody dari Nivea terus sunscreen dari Skinakua dan keempat dari KOMS RRB oke nah dari produk-produk yang kakak udah bilang ini kapan aja nih kakak kakak gunakan tiap hari di pagi dan malam oke boleh tau kak kenapa kakak memilih atau alasan kakak membeli produk yang kakak beli ini yang pertama karena cocok di tipe kulit saya terus harganya juga terjangkau yang bisa dibeli oke nah kakak kenal produk ini dari mana sih sehingga kakak tuh timbul minat untuk membeli banyak sih promosi-promosi kayak personalan skincare dari tiktok dari instagram dari orang-orang terdekat saya juga kalau ini bagus kulit yang seperti yang saya punya oh betul oke baik apakah kakak mau punya pertimbangan membeli produk ini kak? pertimbangannya kalau misalnya di saat gak selalu penting ya bisa diganti juga selesai yang mau beli yang lebih penting dulu ya dari produk-produk ini yang sudah kakak beli ini apakah itu sesuai dengan kebutuhan kakak? ya sangat sesuai karena untuk kelembapannya sendiri untuk memperbaiki tekstur yang wajah saya miliki yang meningkatkan kelembapan hingga pencerapan ya seperti yang lainnya juga oke baik kakak sering gak kakak belanja di Mistler kak? ya lumayan sering kalau misalnya udah habis beladan oke menurut kakak nih kak dari produknya kakak beli itu apa saja sih kelebihan-kelebihan nya? ya bisa membuat menungkapkan, glowing, menembuskan juga dan lain sebagainya oke puas gak kakak memanggai produk ini? untuk kak sampai saat ini sangat kuat oke baik terima kasih kak selamat oke teman-teman dari masalah wawancara oleh rekan saya tadi terhadap pelaku konsumen di Mistler ini terdapat 3 proses pembelajaran seperti yang telah kita pelajari dikulat yang pertama ada proses penawaran gimana pas kakak melihat iklan produknya itu di TikTok dan social media lalu dia mengandung keputusan dengan menyingkap apakah satu produk ini sesuai kebutuhannya atau tidak sehingga dia menyimpulkan bahwa produk ini sesuai dengan kebutuhannya lalu dia melakukan proses penetapan pengambilan keputusan dimana konsumen memutuskan untuk membeli produk ini lalu terdapat juga sifat pada pelaku konsumen dimana terdapat beberapa faktor yang pertama konsumen merasa ingin menyimpulkan sebuah kebutuhannya lalu ia memilih informasi kalau di sosial media tadi melalui TikTok dan sebagainya lalu ia memilih memilih produk yang telah ia lihat iklan tadi dan mengambil keputusan untuk membeli setelah mengambil keputusan untuk membeli konsumen tadi mengevaluasi dimana ia merasa kuat terhadap produk dan mengambil keputusan untuk membeli kembali oke teman-teman segera wacara di kamis semoga bermanfaat dan menjadi referensi sekolah yang berbelanja di Facebook selamat menikmati